Nongkrong paling enak cuma ada di Dahalu Cafe, tepatnya di Jatiwaringin guys Dan Dahalu buka dari jam 10 pagi dan tutup sampai jam 10 malam Kalau weekend tutup sampai jam 11 dan setiap hari ada live musiknya Jadi sambil nongkrong, sambil nyanyi-nyanyi bareng Makanannya enak-enak, minumannya juga enak-enak Apalagi kopinya Dahalu Cafe tuh enak-enak banget Harus nyoba, karena banyak menu-menu baru juga di Dahalu Cafe Harganya juga terjangkau, pokoknya ajak keluarga, temen-temen, saudara Semuanya paling enak nongkrong di Dahalu Cafe Yang lain lewat Yang lain lewat, pokoknya kopi paling enak top cuma di Dahalu Cafe guys Dahalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat IT di Sios 5 Rampun di Kalian Berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel Youtube Hilia TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru teruptread tentunya mengenai IOTD Ayo selamat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk men-like, komen, serta subscribe-nya Jangan lupa untuk men-like, komen, serta subscribe-nya Video Trans 7 Buat kamu penonton setia BTS Ada kesempatan loh Ccoon postingan dan semoga kamu beruntung Persarantannya Kalo Penonton setia BTS Terang setuju Kamu mau donton langsung BTS Yes Studio Trans 7 Ada kesempatan loh buat kamu yang beruntung Caranya gampang Pertama Buat video sekeratif mungkin Yang berisi alasan kamu kenapa suka banget dengan BTS Trans 7 sebutkan juga nama, usia, dan domisili. Video kirim via DM Instagram, follow akun Instagram BTS Trans 7 semoga beruntung kami tunggu kamu BTS Trans 7 ada kesempatan yang sangat menarik untuk para penonton Suntia BTS yang pengen nonton secara langsung para pemainnya dan tentunya akan bertemu dengan Neng Ayu Titing yang cantik Jelita wah ada kesempatan baik nih semoga diantara para penonton mimpin, ada yang berkesempatan hadir nih di BTS, dan diseminang sikat langsung Andretta Ulani, Wendy Cagur dan pastinya ada Ayu Titing jangan sampai terlewatkan ya para sahabat. Dan di perpulsa selanjutnya disini ada Ayu Titing yang baru saja pulang dari acara Broly Stipis yang ini bersama dengan Krishna Fahrezi dan mengajak kita semua untuk nongki bareng nih di Da'alu Kape bagi semua yang deker nih dengan Da'alu Kape, boleh dong dong keren kesana, Insya Allah nih ketemu langsung dengan Neng Ayu Titing pastinya agar sahabat, selain ini juga masih ada kegiatan Ayu dan juga Ivan Gunawan nih yang sekarang sedang bertemu dengan Bapak Irna Gunawan agar sahabat semua selamat nyansikan, semoga tayangan ini menghibur dan juga bermanfaat untuk sahabat semua dirubah semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai buat kalian semua yang pengen nongkrong-nongkrong cantik nongkrong paling enak cuma ada di Da'alu Kape tepatnya di Jatiwaringin guys dan Da'alu buka dari jam 10 pagi dan tutup sampai jam 10 malam kalau weekend tutup sampai jam 11 dan setiap hari ada live musiknya jadi sambil nongkrong, sambil nyanyi-nyanyi bareng makanannya enak-enak minumannya juga enak-enak apalagi kopinya Da'alu Kafe itu enak-enak banget harus nyoba karena banyak menu-menu baru juga di Da'alu Kafe harganya juga terjangkau pokoknya ajak keluarga, teman-teman, saudara semuanya paling enak nongkrong di Da'alu Kafe yang lain lewat yang lain lewat pokoknya kopi paling enak top cuma di Da'alu Kafe guys Dalu buka dari jam 10 dan tutup sampai jam 10 malam kecuali weekend tutupnya sampai jam 11 dan setiap hari ada live musiknya wow, joget bareng, nyanyi bareng nyanyi bareng, seru-seruan bareng di Da'alu Kafe tapi kalau kita lagi ada maunya kamu nggak dateng itu kenapa sih kalau begitu Ben? nggak dong, aku kan selalu ingat aneh deh orang jualan geliran orang lagi pengen lagi syuting dibawain makanan sama wajan bulur oh my god kalau wajan bulur mah kalau bawain makanan kan ada stikernya nih ibu gua dong tuh kalau masak nggak ada stikernya tapi dari ibu ya kan lagi makan asinan dari ibu Ani Ani Medi nih anak banget tidak ada makanan dari ibu Ani Medi wilda kakak aduh lihat tadi itu makan mah enggak ada makanan ya mana yang akan lebih enggak ada ya waaah pagi rojak takut nomor 1 hatis nomor 1 gede banget hatis nomor 1 mc banyak ayah kan omat ya dan batin baru suka ketemu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. They wanna say my name but they holding back, they wanna say they hate but they know it's cap, I ain't play no games, I just do that's fact and I don't feel no shame, it's a mood you lack, I go crazy, nah but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily, pass me the check, right as fuel got me hazy, bout to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death, to be a legend instead, of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather eat than be light, I'll feel the seeds as I spread, with every word that I've said. I'm living up every day. I'm living up every day. How's it supposed to feel? 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 Diplastikin rapiii banget. Jadi insya Allah aman. Dan ini kalo ditaruh kekuas juga bisa bertahan. Kita makan ya. Sumpah, ini enak. Hmm. Hmm. Sumpah, ini enak. Hmm. 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 Makan pake cumi aja udah nikmat guys sama keriput ikan sambal aduk. Shooting keriput ikan sambal aduk. Ordernya cuma di Ting Ting Kulinan. Buruan yang mau tau rasanya. Dijamin lagi. Enak banget. Hmm. Pedasnya nampo. Harus nyoba. Harus order. Sayang. Kamu tuh kalo lagi ada maunya dateng kesini ya. Tapi kalo kita lagi ada maunya kamu nggak dateng. Itu kenapa sih kalo begitu Ben? Nggak dong. Emang kan selalu ingat. Hah? Aneh deh orang jualan. Geliran orang lagi pengen. Lagi syuting dibawain makanan sama wajan bulur. Oh my God. Kalo wajan bulur mah kalo bawain makanan ada stikernya. Nih ibu gua dong. Tuh kalo masak. Masak. Nggak ada stikernya. Nggak ada stikernya. Tapi dari ibu ya. Eh. Kan lagi. Makan asinan dari bu Ani Ani Medi. Nih. Hmm. Anak banget. Anak banget. Anak banget.